selamat menikmati amin ya Rabbah amin para pemirsa dimanapun anda berada pada video yang lalu saya membahas tentang kodam untuk video kali ini saya akan membahas tentang pagar goib apa itu pagar goib apa saja yang biasanya diberi pagar goib dan apa itu tentang goib untuk lebih jelasnya saya akan bahas pada video ini makanya tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip agar supaya dapat memahami dan mengerti sebelum lanjut menonton video ini harap subscribe terlebih dahulu tekan tombol loncengnya serta tekan like terima kasih kepada semuanya yang menonton video ini dan telah subscribe dukungan anda sangat berhati semoga channel ini lekas berkembang tentunya saya Mbak Wiro akan lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya para pemirsa tidak panjang lebar inilah sebahasan saya sedikit tentang pagar goib pagar goib itu apa sih dan biasanya yang diberi pagar goib itu apa saja gunanya untuk apa serta apa makna itu tentang gaib inilah penjelasannya simak baik-baik supaya anda dapat memahaminya yang pertama tentang gaib gaib adalah sesuatu hal yang tidak kelihatan alias tidak kasat mata tapi karena kita manusia diberi oleh Tuhan akal dan pikiran makanya meskipun tidak kelihatan oleh mata kita kita dapat mempercayainya apalagi masyarakat kita ini terutama orang Jawa ya tentang hal-hal mistis gaib itu sangat kental sekali tapi bukan itu saja bukan etnis Jawa saja etnis lain juga sama mereka mempercayainya tentang hal-hal gaib tersebut bukan saja masyarakat Indonesia bahkan orang luar juga sama mempercayainya hal-hal gaib orang pulih sekalipun juga mempercayainya tentang soal-soal gaib tersebut lalu apa maksud daripada pagar gaib dan apa biasanya yang diberi oleh pagar gaib juga kegunanya untuk apa saja pagar gaib pakar itu mempunyai arti penghalang ya penghalang itu sesuatu hal misalnya pekarakan rumah diberi pagar tentunya tidak akan semudah yang dari luar itu bisa masuk jadi kalau pagar gaib adalah penghalang sesuatu hal gaib supaya tidak mudah masuk jadi sebagai benteng lah istilahnya begitu sedangkan gunanya pagar gaib yaitu untuk membentengi supaya hal-hal yang buruk tidak masuk jadi seperti yang tadi jadi untuk menghalangi sedangkan tujuannya adalah menghalangi dari hal-hal yang buruk tentunya ya contohnya gangguan dari sihir guna-guna atau bangsa lembut cincin setan priperayangan yang hendak berbuat jahat ke dalam diri maupun tempat yang diberi diberi pakar gaib tersebut nah apa saja sih yang biasanya diberi dengan pakar gaib yang pertama pakar gaib diri ya untuk badan yang kedua biasanya pakar gaib untuk rumah pakar gaib untuk tempat usaha itulah biasanya yang diberi pakar gaib meskipun masih ada hal-hal lain ya tapi secara umum saja yang saya sebutkan tadi itulah yang diberi pakar gaib nah caranya bagaimana sih untuk membuat pakar gaib ya memang caranya macam-macam ya untuk menggunakan media yang berbeda-beda ya untuk badan ya tentunya pakai hajimat amalan, doa, ilmu untuk rumah mungkin medianya bisa dengan air dengan garam, dengan bambu kuning ya dengan ayat kursi juga demikian tempat usaha biasanya pakar gaib juga medianya bisa seperti tadi ada ayat kursi, ada pakai pambu kuning, ada air putih, ada garam dan juga biasanya ada juga yang menyerahkan telur angsa saya ingatkan kepada para pemirsa semuanya setiap penonton video-video Mbak Wiro agar semuanya sampai selesai dan juga jangan di skip agar anda bisa mengetahui apa yang saya sampaikan dan bahkan kalau belum memahami anda bisa pelami kalau mau mengamalkan setelah mengerti dan ilah tentunya anda bisa mempraktekannya jadi kesimpulannya orang yang menggunakan pakar gaib supaya mempentingkan dirinya dari hal-hal yang buruk hal-hal gaib misalnya dari gangguan sihir guna-guna, santai, dan lain sebagainya kalau pakar gaib untuk rumah biasanya digunakan supaya tidak ada gangguan dari makhluk halus karena biasanya ada suatu perkarangan tempat atau rumah yang keberadaan jin atau makhluk halus tidak suka dengan keberadaan rumah kita sehingga mengganggu dengan diberi pakar gaib tersebut jin atau pakus halus yang lain tidak akan bisa mengganggu atau masuk ke rumah kita apalagi adanya sihir santai telur dan lain sebagainya yang datang dari luar tentunya tidak akan bisa masuk kalau pakar gaib untuk tempat usaha ya biasanya dengan tujuan supaya saingan bisnis kita apabila tidak suka kalau kita ada kemajuan supaya tidak berbuat mengirim hal-hal tetangga kepadat tempat usaha kita dan jikalau mereka mengirimkan hal tersebut supaya tidak bisa masuk ke tempat usaha kita sehingga usaha kita tidak terganggu dan berjalan lancar sesuai apa adanya jadi tidak ada gangguan yang tadi yang lancar tidak bangkrut tidak sepi begitu demikian pemirsa terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak video ini dari awal sebuah akhir untuk video yang akan datang saya Mbak Wiro akan menjelaskan tata cara pembuatan pakar kakib baik untuk pakar kakib pada diri sendiri atau badannya pakar kakib untuk rumah ataupun pakar kakib untuk tempat usaha sekali lagi terima kasih kepada semuanya para pemirsa yang melihat atau menonton video ini mudah-mudahan kita bisa bertemu pada video selanjutnya terima kasih aku salam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati